Oke guys, let's continue our TOEFL preparation program. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-14 dan 15 ya, yang kita rangkap di satu hari, yaitu hari ke-14. Karena di awal dulu, di hari pertama, ketika menjelaskan silabus, saya sudah menjelaskan di reading yang harusnya 6 chapter atau 6 pertemuan itu bisa kita ringkas atau kita singkat gitu teman-teman. Jadi nanti kita bahas reading dalam 3 hari saja, seperti itu. Nah jadi langsung saja, di reading nanti, teman-teman diminta untuk memahami ya, makanya namanya adalah reading comprehension, jadi memahami bacaan, seperti itu. Nah total soal di reading itu mirip kayak listening, yaitu ada 50 pertanyaan, teman-teman. Dan 50 pertanyaan itu nanti ada sekitar 5 atau 6 teks ya, karena saya pernah juga dapat yang 6 teks, tapi umumnya sebenarnya 5 teks, teman-teman. Nah rata-rata per teks itu nanti diikuti sekitar 9 sampai 11 soal, tapi rata-rata 10 gitu ya, normalnya 10, tapi kadang ada yang 9, kadang ada yang 11 untuk per teksnya. Intinya totalnya nanti itu semuanya adalah 50 soal, seperti itu. Nah kemudian teman-teman hanya punya waktu 55 menit, ya memang kelihatannya lama, tapi saya bilang hanya ya, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin teman-teman ada yang pernah ambil tes TOEFL, dan mungkin baru nomor 35 mungkin, atau bahkan belum sampai nomor 30, eh waktunya udah mau habis. Karena memang kalau kita di reading terlalu menikmati, atau terlalu santai gitu ya teman-teman, mengerjakan soalnya untuk berfokus sama yang benar biasanya gitu ya. Nah itu waktunya nggak kerasa, bakal berlangsung cepat banget, seperti itu, yang mana sebenarnya teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit gitu, per soal gitu teman-teman. Jadi untuk menemukan jawaban dalam waktu 1 menit per soal, itu ada trik atau ada tipsnya seperti itu. Jadi kalau normalnya, orang-orang kan membaca teksnya dulu gitu ya, baru menjawab soal-soalnya. Nah cara ini tidak saya sarankan, terutama buat teman-teman yang sama kayak saya ya, mungkin sering lupa untuk mengingat informasi yang segitu banyaknya, apalagi dalam bahasa asing, seperti itu. Jadi sebagai ganti, kita membaca teksnya dulu, mending teman-teman baca soalnya dulu. Karena dari membaca soalnya dulu nanti, teman-teman akan bisa tahu teknik apa yang harus teman-teman pakai untuk mengerjakan soal tersebut. Dan nanti akan ada 3 teknik ya, teman-teman, yang akan kita pelajari dalam 3 hari ini. Jadi hari ini kita fokus dulu dengan teknik yang pertama. Nah teknik yang pertama ini, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Atau istilahnya topic sentences. Jadi topic sentences itu adalah kalimat topik, letaknya itu pasti di kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Nah topic sentences ini bisa teman-teman pakai untuk menjawab ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah kalau menanyakan garis besar mengenai teks atau permukaannya gitu, atau intinya gitu teman-teman, Nah itu teman-teman cukup baca kalimat topiknya ini. Yaitu kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah jenis soal yang menanyakan garis besar itu yang kayak gimana? Yang pertama, pertanyaan menanyakan main idea atau gagasan utama, teman-teman. Oke. Nah gagasan utama ini juga kadang di soal itu namanya beda-beda. Jadi kadang ada main discussion, kadang disebutnya primary discussion, main topic. Sorry, kalau topic nggak pakai main ya. Jadi topic atau main point gitu ya. Kemudian banyak subject, kadang title. Apalagi kalau kita ngambilnya yang prediksi itu namanya kadang diganti-ganti seperti itu teman-teman. Nah tapi kalau di TOEFL yang asli TS itu antara dua. Jadi biasanya soalnya berbunyi, What does the passage mainly discuss? Atau what is the passage about gitu. Jadi what is the passage mainly about? Itu artinya sama teman-teman. Nah contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau di reading seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan dibaca teksnya dulu teman-teman. Karena memang di reading nanti tidak ada yang cuma satu paragraf seperti ini. Pasti paragrafnya itu minimal ada dua dan itu pun panjang-panjang teman-teman. Kadang tiga, kadang empat gitu. Dan itu lumayan panjang-panjang gitu. Jadi jangan dibaca teksnya dulu untuk menyingkat waktu. Kita baca soalnya dulu. Nah disitu soalnya berbunyi, Apakah topik dari teks ini? Jadi passage itu sama dengan teks ya teman-teman. Jadi topiknya apa? Nah karena ditanyakan adalah topik. Itu nama lain dari main idea ya teman-teman. Maka teman-teman cukup baca topik santan sesnya saja. Yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh ini hanya ada satu paragraf. Jadi kita cukup baca kalimat pertamanya saja. Nah kalimat pertama berbunyi, Dalam filosofinya John Dewey atau filsafatnya John Dewey. Sebuah perbedaan yang nyata atau yang menampak gitu ya. Itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah intinya teks ini membahas kalau John Dewey itu membedakan. Perbedaan, maksudnya membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika pada semua orang teman-teman. Gitu ya. Nah kita cek pilihan ABCD. Yang alpha, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya teman-teman. Karena bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Tapi John Dewey disitu menceritakan kalau kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu dua hal yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah perbedaan tentang apa? Ini kurang jelas dan terlalu luas teman-teman. Karena distinctions itu banyak. Sedangkan di teks tadi itu cuma sharp distinction. Jadi sebuah perbedaan yang nyata atau yang nampak gitu. Yang jelas gitu teman-teman. Berarti yang Bravo ini tidak bisa. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Ini reason-nya kata kerja ya teman-teman. Bukan kata benda. Karena ada susunan tufop 1. Jadi itu kata kerja. Artinya menggunakan logika. Nah kalau kita pilih yang Charlie, memang di teks ada. Cuman ada juga informasi yang dihilangkan dari teks yaitu kecerdasan teman-teman. Karena teks ini bukan cuma membahas ability to reason ya. Tapi juga intelligence atau kecerdasan. Seperti itu. Nah kalau yang Charlie nggak bisa karena kita akan kehilangan satu bagian penting di dalam topiknya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, bagaimanakah kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey? Nah ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Jadi intinya Dewey itu dalam tulisan-tulisannya atau filosofinya tadi itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu teman-teman. Nah jadi jawaban yang benar adalah Delta. Nah memang kadang pilihan A, B, C, D itu kalau kita langsung sekilas baca atau cuman seklebet gitu ya teman-teman. Itu nanti biasanya kelihatannya benar. Tapi hati-hati karena kita juga harus pastikan tidak ada yang dihilangkan. Kemudian memang meng-cover ya. Maksudnya informasinya tidak melenceng. Apalagi juga tidak ditambah-tambahin yang berbeda seperti itu. Nah itu tadi adalah jenis soal main idea yaitu soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah jenis soal ini pasti keluar teman-teman. Oke. Bisa dibilang probabilitasnya itu 90%. Soal ini pasti keluar di reading. Oke. Nah soal berikutnya yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama itu adalah idea organization atau bagaimana ide atau gagasan itu dikembangkan oleh si penulis melalui teks yang dia tulis. Seperti itu. Nah contohnya adalah disitu kita baca soalnya dulu ya. Soalnya berbunyi di dalam teks ini. Nah teman-teman tenang aja ketika teman-teman nanti tes yang asli dari ETS tidak akan pernah menemukan soal yang tidak lengkap seperti ini. Ini hanya contoh dari buku ya teman-teman. Nah kalau di prediksi mungkin teman-teman akan menemukan ada soal yang kepotong seperti ini. Otomatis kan kita sulit teman-teman menentukan ini jenis soal apa kalau soalnya aja tidak lengkap. Nah tapi tenang aja ada caranya teman-teman. Kalau menemukan soal yang nggak lengkap seperti ini di TOEFL prediksi gitu ya. Maka teman-teman juga kenali pilihan ABCD-nya. Nah disitu yang alpha sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang berapa sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang cari sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang delta sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Seperti itu. Nah berarti ini kita ditanyain gagasannya itu modelnya gimana? Dikembangkannya itu atau dibawakannya itu gimana? Seperti itu teman-teman. Nah itu yang disebut dengan idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Caranya sama. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kemudian dipahami dan dicocokkan dengan pilihan ABCD. Seperti itu ya. Nah kalimat pertama paragraf satu berbunyi. Jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball kebanyakan orang Amerika akan mungkin menjawab bahwa kepercayaan mereka Abner Double Day yang melakukan penemuan tersebut. Kemudian paragraf kedua, Double Day itu hanya diberikan kredit. Kredit itu disini artinya ini teman-teman. Pengakuan gitu ya. Atau penghargaan seperti itu. Jadi Double Day itu hanya diberikan pengakuan atas penemuan ini di awal abad ke-20an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah spalding. Nah kalau teman-teman menemukan kata di tengah-tengah kalimat kok huruf awalnya besar berarti itu nama. Nggak perlu diartikan gitu ya. Jadi nama pabriknya atau nama perusahaannya itu adalah spalding. Nah itu menyuruh atau memberikan perintah untuk melakukan penelitian atas pertanyaan siapa yang menemukan permainan baseball kepada Double Day teman-teman. Nah jadi sebenarnya Double Day itu bukan yang menemukan baseball tapi dia disuruh mencari tahu siapa sih yang menemukan baseball. Cuman hampir semua orang Amerika itu pahamnya atau nangkepnya Abner Double Day itu yang menemukan baseball gitu ya. Padahal dia yang disuruh neliti doang. Nah kemudian paragraf terakhir saat ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double Day itu sebenarnya tidak memiliki andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah berarti tadi si penulis itu menyebutkan satu gagasan atau pernyataan gitu ya teman-teman. Yang mana pernyataan itu akhirnya dibuktikan salah. Atau bahasanya lain dibantah gitu teman-teman. Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu teman-teman. Nah itu untuk contoh idea organization. Soal jenis ini, ini jarang sekali keluar teman-teman ya. Walaupun pernah, mungkin bisa dibilang sejauh saya tes online teman-teman itu hanya keluar sekitar 2 atau 3 soal. Bahkan seingat saya mungkin ada 1 soal teman-teman. Tapi ya nggak jauh-jauh dari itu loh. Antara 1, 2 atau 3 soal seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini bahkan jenis soal yang saya belum pernah menemukan di soal yang asli dari TS yang online ya. Kalau yang offline dulu ada teman-teman. Tapi kalau yang online sepertinya jenis soal ini dihilangkan. Jadi ya itu soal mengenai tone, purpose, sama course. Nah tone itu apa? Tone itu adalah attitude-nya si penulis teman-teman. Atau bagaimana yang penulis rasakan atau alami mengenai topik yang dia bahas. Nah alias pertanyaan gampangnya gini. Si penulis itu subjektif atau objektif? Subjektif itu dia memberikan pandangan, memberikan pendapatnya mengenai topik yang dia tulis teman-teman. Itu subjektif. Jadi hanya berdasarkan pandangannya dia gitu ya. Nah kalau objektif, si penulis itu tidak ikut-ikut terlibat di dalam tulisan yang dia tulis. Seperti itu. Itu namanya objektif atau informatif seperti itu ya. Atau deskriptif. Tergantung tujuannya gitu. Jadi si penulis itu hanya pengen sharing fakta atau pengetahuan. Nah itu yang disebut dengan tone ya teman-teman. Jadi bagaimana sikap si penulis. Atau bagaimana si penulis itu menyikapi topiknya. Apakah dia biasa aja atau dia terlibat. Seperti itu. Kemudian yang kedua purpose. Purpose itu tujuan si penulis. Jadi untuk apa dia menulis teks itu. Atau kalau misalkan pembacanya itu membaca teks itu. Pembacanya itu supaya ngapain. Gitu ya teman-teman itu purpose-nya. Jadi apakah si pembaca itu nanti marah. Apakah si pembaca itu nanti akhirnya bisa membantu. Atau bagaimana. Seperti itu. Nah yang terakhir adalah course. Course itu adalah bidang keilmuan. Maksudnya gini. Tulisan yang ditulis oleh si penulis. Itu nanti kalau dibahas di kelas. Itu di mata kuliah apa. Atau di kelas apa. Seperti itu. Nah atau kita langsung ke contoh teman-teman. Nah disini saya ada tiga contoh. Contoh pertama. Yang manakah di antara berikut ini. Yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis. Di dalam teks ini. Nah karena yang ditanyakan adalah tujuan dari teks ini. Atau tujuan dari si penulis gitu ya. Maka kita cukup baca kalimat pertama. Di setiap paragraf teman-teman. Kalimat pertama paragraf satu. Berbunyi. Up to now. Jadi hingga sekarang. Pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari terduga atau terdakwa. Atau tersangka gitu ya. Di keadaan hipnotis. Jadi ketika orang di hipnotis. Itu belum bisa dianggap sebagai barang bukti. Oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah jadi kalau ada orang di hipnotis. Pernyataannya itu belum bisa dianggap sebagai kesaksian mutlak teman-teman. Jadi belum bisa diakui gitu ya. Oleh pengadilan di Amerika Serikat. Entah itu benar atau salah. Gak tahu gitu ya. Tapi yang pasti itu gak bisa dijadikan barang bukti. Kemudian paragraf kedua. Sebuah sengketa lahan. Sebuah kasus sengketa lahan. Itu yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis. Itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi atau mahkamah tinggi gitu ya. Di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah ini contoh untuk mendukung kalimat di paragraf satu tadi. Nah kita cek pilihan A, B, C, D. Yang mana yang paling menggambarkan situasi tadi teman-teman. Atau pernyataan tadi ya. Yang alfa disitu berbunyi. Untuk menjelaskan detail-detail atau informasi-informasi. Mengenai suatu kasus pengadilan tertentu. Atau kejadian di pengadilan tertentu. Bukan ya teman-teman. Ini bukan sebuah kasus di pengadilan. Tapi kasus di seluruh pengadilan. Jadi kalau ada pengadilan apapun. Intinya di pengadilan gitu ya. Kok bawa-bawa pengakuan dari orang yang didipnotis. Itu gak bisa dianggap barang bukti. Jadi bukan cuma sebuah kasus tertentu. Tapi lebih ke seluruh kasus yang sama. Maksudnya yang membawa-bawa pengakuan hipnotis. Alfa gak bisa teman-teman. Karena ada kata E disitu. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan. Atau menunjukkan gitu ya. Atau mencontohkan gitu. Kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini jebakan. Dan bisa dibilang 80% orang itu pasti langsung menjawab Bravo dan ke nomor berikutnya. Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman seperti ini. Ada informasi yang hilang di Bravo yang mungkin kita tidak sadari. Yaitu ranahnya kalau yang Bravo ini terlalu luas. Sedangkan di teks tadi itu fokusnya hanya di kasus pengadilan Amerika Serikat saja. Artinya kita gak bisa menjudge orang ketika ada dihipnotis di luarannya. Maksudnya di luar pengadilan. Eh dia salah gak bisa dipercaya karena dia sedang dihipnotis. Gak bisa seperti itu teman-teman. Karena di teks ini itu bukan ngomongin hipnotisnya di seluruh dunia. Maksudnya di dunia nyata di luar. Tapi ranahnya itu hanya di pengadilan. Di pengadilan Amerika Serikat itu kasusnya bagaimana. Jadi yang Bravo ini terlalu luas gitu ya. Kayak overgeneralize. Kayak memukul rata seolah-olah hipnotis itu pernyataannya pasti tidak bisa dipercaya. Jadi Bravo gak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam mentidak validkan pengakuan yang didapat dari orang yang dihipnotis. Nah ini juga hati-hati teman-teman. Karena kalau yang Charlie ini seolah-olah fokusnya pada peran dari pengadilan tinggi. Padahal kalau di teks tadi itu fokusnya ke pengakuan yang didapat dari orang-orang hipnotis di dalam pengadilan Amerika Serikat. Jadi bukan Supreme Court-nya. Bahkan Supreme Court itu baru disebutkan di paragraf kedua. Nah di paragraf satu itu gak ada. Sedangkan teks ini bukan cuma paragraf kedua. Ya teman-teman. Jadi Charlie tidak bisa. Bukan itu inti atau topik dari teks ini. Nah jawabannya adalah yang Delta. Di situ disebutkan. To explain the legal status of hypnotically induced confession. Jadi untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Jadi bagaimana sih kalau misalkan pengakuan didapat dari hipnotis itu di dalam hukum atau di dalam pengadilan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Delta teman-teman. Kemudian nomor lima. Di situ soalnya berbunyi. Tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai. Nah kalau misalkan teman-teman mendapatkan soal yang menanyakan tone. Teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf. Ada gak si penulis itu mencantumkan yang dia rasakan. Atau pandangannya dia. Atau pendapatnya dia. Nah kalau kita baca kalimat pertama setiap paragraf tadi. Kita tidak menemukan attitude si penulis. Atau reaksi si penulis. Dia hanya ingin menyajikan fakta saja. Atau memberikan informasi saja kepada pembacanya. Nah artinya dia objektif teman-teman. Nah berarti jawabannya yang paling tepat antara A, B, C, D adalah yang Delta. Yaitu informative. Artinya si penulis hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian pertanyaan nomor enam. Teks ini mungkin akan diminta dibaca di mata kuliah yang manakah di berikut ini. Nah kalau menemukan soal seperti ini teman-teman baca kalimat pertama. Cari vocab-vocab yang dipakai. Terutama vocab-vocab yang merujuk kepada akademik. Contohnya di sini ada confession. Artinya pengakuan atau kesaksian gitu ya teman-teman. Kemudian ada defendants. Nah defendants ini saya mohon maaf. Saya karena pengetahuan saya di Indonesia, bahasa Indonesia itu juga kurang teman-teman. Saya nggak tahu bedanya tersangka, terduga, atau terdakwa gitu ya. Jadi intinya itu orang-orang yang melindungi dirinya sendiri makanya dinamanya dependent. Karena dia dituduh melakukan sesuatu maka dia harus melindungi dirinya. Dari tuduhan itu maksudnya itu namanya dependent. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts, pengadilan in the United States di Amerika Serikat. Nah fix ini ngomongin tentang hukum. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha teman-teman. American law atau undang-undang Amerika Serikat. Seperti itu. Nah itu tadi adalah contoh mengerjakan jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Jadi caranya sama, teman-teman cukup baca atau pahami kalimat pertama di setiap paragraf. Nah untung-untung kalau teman-teman misalkan dalam satu teks itu menemukan soal yang cara mengerjakannya sama, itu teman-teman bisa langsung jawab sekalian. Misalkan nomor 1, 2, 3 itu menanyakan main idea, idea organization sama tone purpose atau course misalnya. Nah itu langsung bisa teman-teman jawab ketiga soal itu dengan sekali mendayung gitu ya. Atau sekali gerak yaitu membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu teman-teman. Nah gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyain dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada? Kalau gak ada berarti kita ke diagnosa ya teman-teman. Mari kita cek teman-teman ya. Maksudnya apa yang teman-teman sudah pahami ke latihan soal. Seperti biasa teman-teman. Nah dicoba dulu jangan takut salah ya. Nah disini ada satu soal. Waktunya teman-teman adalah satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke waktunya habis. Adakah yang sudah menemukan jawaban? Teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapetnya teman-teman. Baik ada jawaban delta dan saya lihat semuanya sepertinya menjawab delta ya. Baik mari kita cek bareng teman-teman. Kita baca soalnya dulu kalau di reading. Nah disitu soal nomor satu berbunyi. Topik dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai. Nah karena yang ditanyakan topik. Topik itu nama lain dari main idea teman-teman. Mari kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari umur mentalnya seseorang dengan umur kronologikalnya. Dengan rasionya atau perbandingannya itu dikalikan atau dilipatganikan menjadi seratus untuk menghilangkan 0,0 komanya atau desimalnya. Kemudian paragraf berikutnya secara teori tes IQ yang dibuat atau yang distandarisasikan yang dibuat secara global secara internasional itu diatur sedemikian rupa untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi disini maksudnya tindakan atau tugas atau kinerja. Jadi kinerja-kinerja intelektual atau kecerdasan seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan penyelesaian masalah. Paragraf terakhir secara praktek tidak mungkin untuk menyimpulkan atau membuat kemungkinan mengenai jenis-jenis kinerja intelektual yang mana yang menggambarkan kecerdasan seseorang. Nah jadi secara teori sama secara praktek itu sebenarnya agak berkelawanan gitu ya teman-teman. Karena secara prakteknya disebutkan kalau kita nggak tahu operasi atau kinerja intelektual yang digambarkan itu yang menggambarkan kecerdasan itu yang mana seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah kita cek ABCD yang alpha penerapan IQ dalam kehidupan nyata. Bukan ya teman-teman karena kita nggak tahu IQ itu di kehidupan nyata diterapkannya bagaimana. Kemudian kalau yang bravo bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang. Bravo juga bukan karena kita juga nggak tahu ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi kita nggak bisa menemukan jawaban atas bagaimana IQ itu bisa menentukan masa depan seseorang. Berarti bravo bukan ya. Kalau yang Charlie peran dari IQ dalam penyelesaian masalah. Nah hati-hati teman-teman penyelesaian masalah tadi disebutkan sebagai salah satu contoh kinerja, maksudnya tugas kecerdasan gitu ya. Atau aktivitas kecerdasan gitu. Maksudnya aktivitas intelektual seperti itu Pak. Dan itu bukan peran IQ-nya tapi di tesnya itu mengukur itu seperti itu. Charlie bukan teman-teman. Nah jawabannya yang paling tepat adalah yang delta yaitu dia menjelaskan definisi dari IQ di paragraf satu ya. Dan measurement. Measurement itu tesnya atau mengukurnya. Jadi mengukurnya IQ itu bagaimana. Seperti itu. Nah tadi di paragraf dua dan paragraf ketiga. Seperti itu. Tips menghemat waktu untuk reading harus dibaca semua dulu atau bagaimana. Nah nanti mungkin Miss Elina bisa coba dilihat rekaman dari awal ya Miss. Karena tadi sudah saya jelaskan tipsnya bagaimana. Seperti itu. Cara cepat gitu ya. Untuk menghemat waktunya. Gitu. Oke. Nah silahkan dicoba lagi teman-teman. Di nomor berikutnya. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Nah kita cek kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah kalimat pertama di setiap paragraf itu berbunyi kontroversi atau perdebatan gitu ya. Jadi perdebatan atau perbedaan pandangan itu mengelilingi, maksudnya ada di sekitar gagasan dari menggunakan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Nah berdasarkan satu pandangan terhadap GMO, para kritikus atau orang yang tidak setuju itu berpendapat bahwa mereka itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah paragraf ketiga, sebaliknya para pendukung dari pandangan GMO itu melihat atau berpandangan bahwa GMO itu sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah kita cek ABCD ya teman-teman, intinya tadi kalau GMO itu ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang berpendapat atau berpandangan kalau berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Ada juga yang bilang itu bisa membantu kita, manusia, GMO ya, mengatasi masalah global seperti kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya teman-teman, dua perbedaan, dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan atau diberikan. Karena tadi ada pandangan yang setuju, ada kata view ya, di paragraf berikutnya juga ada kata view juga teman-teman. Yang mana paragraf pertama itu hanya untuk mengantarkan atau introduction gitu. Jadi kalau si penulis itu netral, dia tidak mau ikut pandangan A atau pandangan B, intinya dia hanya menyampaikan aja, ada, ternyata ada GMO itu yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Seperti itu, itu posisinya si penulis. Nah intinya si penulis itu pengen menyajikan dua pendapat atau pandangan mengenai GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya, ke nomor tiga. Silahkan teman-teman, satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Silahkan teman-teman. Terima kasih. 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 Apakah yang teks ini utamanya tentang apa sih? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf Karena ini jenis pertanyaan main idea Kalimat pertama paragraf satu berbunyi Bahasa Perancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali Nah perubahan-perubahan dalam tampilan ini Sangat mempengaruhi budaya bermusik di zaman Renaissance Nah bagaimana orang-orang itu mempelajari Atau menganggap musik itu seperti apa Nah sebagaimana musik itu disusun atau dibuat Kemudian dimainkan, kemudian dibahas atau dipelajari Dan juga disebarluaskan Paragraf terakhir Renaissance atau zaman Renaissance yang bermusik di Eropa Itu lebih dari sekedar Gimana ya bahasa saya itu Adalah merupakan gitu ya Sebuah gerakan Budaya secara utuh atau secara luas Dan keadaan atau cara berpikir gitu ya Daripada Serangkaian tertentu dari teknik-teknik bermusik saja Seperti itu Nah kita cek ABCD yang Alpha komposisi musik Yang paling mengilustrasikan atau menggabarkan Perkembangan selama zaman Renaissance Eropa Nah ini bukan ngomongin komposisi musik ya teman-teman Tapi ngomongin Renaissance-nya Zaman Renaissance itu Nah musik itu adalah salah satu di dalamnya Yang dirubah gitu Yang menjadi salah satu aspek di Renaissance seperti itu Nah yang Alpha bukan Kalau yang Bravo Teknik-teknik bermusik sama Ini bukan ngomongin teknik bermusik teman-teman ya Memang ada kata musik Apalagi di akhir tadi itu udah dibantah ya Karena zaman Renaissance mungkin itu Banyak musikal Banyak musikal itu maksudnya Orang-orang itu senang sama musik teman-teman gitu ya Nah tapi bukan berarti Di zaman Renaissance itu melulu tentang teknik bermusik Atau zaman Renaissance itu bukan hanya tentang teknik bermusik saja Tapi lebih ke gerakan budaya secara luas Atau perubahan budaya secara besar-besaran Seperti itu Jadi Bravo bukan Nah kalau yang Charlie Renaissance-nya Eropa Sebagai sebuah perkembangan atau gerakan tadi ya Budaya yang mencakup di dalamnya Perubahan-perubahan dalam gaya bermusik Nah ketemu teman-teman Jawabannya adalah yang Charlie ya Karena memang musik itu atau bermusik itu Hanyalah salah satu perubahan-perubahan Budaya yang dibawa di zaman Renaissance Seperti itu Oke lanjut lagi ke nomor 5 Silahkan teman-teman Satu menit dimulai dari sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke waktunya habis Ada yang sudah nemu jawaban Atau kita bahas bareng ya teman-teman Oke Seperti ada yang sudah nemu jawaban Antara Alfa atau Bravo Mari kita cek bareng Seperti biasa kita baca soalnya dulu Kalau di reading Di situ soalnya berbunyi Apa yang teks ini utamanya bahas Nah kita baca kalimat pertama Di setiap paragraf Karena ngomongin tentang garis besar Mengenai teks teman-teman Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi Berkebalikan dengan pendapat secara pop umum Atau pendapat secara Halaya umum gitu ya Frost Frost itu udara yang membeku Teman-teman Dan temperatur yang sangat dingin Itu memiliki Jadi gini Tidak Apa ya Have little to do itu Berarti kalau diartikan Tidak berperan banyak gitu ya teman-teman Tidak berperan banyak Dalam Pewarnaan Dari daun-daun Di musim Gugur Kemudian paragraf berikutnya Di musim semi Dan musim panas Daun-daun itu warnanya hijau Karena Mereka itu mengandung Jumlah yang sangat banyak Dari Pigmen warna hijau Yang disebut dengan Klorofil Kemudian paragraf ketiga Daun-daun dari beberapa jenis tanaman Itu berubah menjadi merah Atau ungu Nah warna-warna yang disebabkan oleh Kelompok pigment yang lain Yang disebut dengan Anthosyanin Dan paragraf terakhir Tanaman-tanaman Yang menggugurkan daun Decidules itu Lawannya evergreen ya teman-teman Kalau evergreen itu Daunnya gak gugur Selalu hijau gitu ya Sedangkan decidules itu kayak jati Jadi kalau Musim tertentu Dia menggugurkan daun Seperti itu Nah tanaman-tanaman yang menggugurkan daun Itu tidak bisa Bertahan hidup Di musim dingin Jika mereka tetap Menjaga daun-daun mereka Nah karena Daun-daun itu akan kehilangan Lebih banyak air Karena Udara musim dingin yang sangat kering Dibandingkan air yang Akar-akarnya itu bisa Serap Dari tanah yang membeku Nah jadi Ternyata banyak faktor Mengenai Pewarnaan daun tadi ya Teman-teman Atau Yang terjadi Terhadap daun tadi Kita cek ABCD Yang alpha Produksi dari chlorophyll Dalam jenis-jenis tanaman Bukan ya Karena bukan cuma chlorophyll Yang dibahas disini teman-teman Bahkan chlorophyll itu Cuma dibahas Di paragraf ke Dua Gitu ya Dan teks ini Bukan cuma paragraf ke Dua Berarti alpha bukan Kalau yang bravo Dampak-dampak Dari Cuaca Dan suhu Terhadap Pepohonan Nah bukan juga Karena bukan cuma cuaca Dan suhu Juga ada namanya pigment Bahkan Dua paragraf itu Membahas pigment Bukan ngomongin suhu Dan Temperatur Nah kalau kita pilih yang bravo Ada informasi yang dihilangkan Kalau yang charlie Pengaruh Atau pentingnya Pewarnaan Sebagai Atau pentingnya warna Sebagai indikasi Atau indikator Dari Penyakit-penyakit Tanaman Nah malah ini ada Penyakit tanaman Dari mana Tadi kan bukan penyakit tanaman Ya teman-teman Jadi lebih ke Bagaimana Tanaman itu Beradaptasi Atau ber Apa namanya Berubah gitu ya Berevolusi sesuai Kondisi lingkungan mereka Atau sesuai dengan Pigmentasi di dalam tubuh mereka Gitu ya Di dandaunya tadi Nah charlie bukan Nah jawabannya yang paling tepat Itu adalah yang delta Teman-teman Jadi alasan-alasan Untuk perubahan-perubahan Terutama di warna Dari daun-daun Seperti itu Teman-teman Gitu ya Nah kita lanjut Ke nomor berikutnya Jangan takut salah Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Delta. Delta dan saya lihat semua teman-teman menjawab Delta. Baik, kita cek bareng ya. Nah, di situ soalnya berbunyi. Main poin dari teks ini adalah untuk, jadi tujuan utama atau intinya. Jadi inti pokok dari teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama, paragraf pertama itu berbunyi. Transformasi atau perubahan dari pohon-pohon jenis palem atau kelapa gitu ya. Dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil. Seperti contohnya batu bara dan minyak bumi. Itu merupakan fenomena yang diketahui banyak orang. Nah, tapi bagaimana kah hal itu bisa terjadi? Atau hal ini itu bisa terjadi? Maksudnya hal ini di sini adalah perubahan yang awalnya pohon sama dinosaurus tadi menjadi bahan bakar fosil tadi ya. Itu yang ditanyakan atau mau dibahas di sini, teman-teman. Nah, paragraf kedua, kalimat pertamanya berbunyi. Bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan sedikitnya oksigen. Kemudian paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai itu terkompresi atau tertekan gitu ya. Oleh berat dari deposit di sini artinya adalah kumpulan-kumpulan gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kompaun itu zat-zat yang lain gitu ya. Itu keluar dari tanah gambut tadi. Jadi yang awalnya cuma tanah gambut gitu ya, teman-teman. Dari pembusukan tanaman, kemudian itu tertekan oleh berat di atasnya. Nah, akhirnya tanah gambut itu kehilangan air. Jadi airnya itu terperas. Jadi diresap sama tanah di bawahnya atau tanah di atasnya. Nah, kemudian tertinggallah karbon massa yang terkonsentrasi atau yang padat. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi batu bara tadi. Nah, 300 juta tahun yang lalu selama zaman karboniferus itu banyak bagian di dunia ini itu menyerupai rawa okevinoke. Kemudian cadangan-cadangan yang sangat banyak dari batu bara dan minyak itu sebenarnya masih di bawah tanah. Nah, tapi biaya untuk mengambilnya gitu ya, maksudnya. Atau biaya untuk memanfaatkan itu itu semakin mahal terus-menerus. Entah itu dalam hal dolar, maksudnya secara uang gitu ya. Dan juga resiko terhadap lingkungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita cek ABCD yang alfa untuk mengangkat konservasi bahan bakar fosil atau konservasi itu apa ya teman-teman? Pebudidayaan gitu atau menjaga gitu. Nah, bukan ya teman-teman. Karena ini tadi tekstnya itu pengen menjelaskan bagaimana sih proses yang awalnya dari pohon sama dari dinosaurus kok akhirnya bisa jadi minyak bumi. Maksud saya bahan bakar fosil gitu ya, bukan cuma minyak bumi tapi juga batu bara seperti itu. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang bravo menjelaskan dimanakah letak cadangan-cadangan yang paling kaya dari minyak, sorry, bahan bakar fosil itu berada atau terletak. Nah, bukan ya teman-teman. Karena kita nggak tahu tadi letaknya yang paling banyak di mana gitu ya. Kalau yang Charlie point out itu berarti apa ya? Kita menjelaskan gitu, menjelaskan masalah-masalah yang akan datang atau di kemudian hari gitu ya. Dengan penggunaan bahan bakar fosil. Bukannya kita juga nggak tahu dampak apa kalau kita terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil. Ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi gitu ya. Yang ada tadi cuma resiko kalau kita mau terus mengambil itunya. Jadi resikonya itu dalam hal dolar dan lingkungan gitu. Tapi teks ini seluruhnya bukan ngomongin itu teman-teman. Kalau yang delta meningkatkan pemahaman mengenai bagaimanakah bahan bakar fosil itu terbentuk. Nah, ketemu teman-teman. Nah, bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk? Nah, itu tadi jawabannya yang kita baca di kalimat pertama di setiap paragraf gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang delta. Oke, terakhir teman-teman. Nomor tujuh, jangan takut salah. Satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Satu menit. Terima kasih. 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 Sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman ya teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo jahfri saya. Nanti saya bantu ketika saya free ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night. See you.